kadang nganter paket tok 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 Mas bentar ya saya lagi mandi ya Oh terus Hai santra Dewi santra Dewi ucah pucat dong takut ketemu santra Dewi dimulang gimana bisa jatuh santra Dewi hai 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 Halo Paranois Halo Beranggap lagi Sama Orat Hasimit Everybody For Every Soul Kita mau ngomongin soal Mas Arvan Mas Arvan ini adalah seorang Apa? Kurir Kurir paket Beneran paket Paket barang Bukan itu Umur 31 tahun Dia adalah pengantar paket Kurir paket Menerima pembayaran COD juga ya Berarti ini Sekarang lagi rame soal Kurir-kurir paket COD Dimaki-maki orang ya Videonya tuh lagi viral banget Di banyak platform di Twitter dan Instagram Itu ada lagi Perlakuan customer ya Lebih ke situ ya Itu gimana Mas Arvan? Pernah gara-gara customer gak mau buka Gak boleh dibukain paket COD-nya Kan kalau paket dibuka otomatis Harus membayar Kalau gak kurang ganti Dia gak mau bayar dulu sebelum paketnya dibuka Iya Aduh Terus diapain Mas? Akhirnya yaudah saya retulasi Saya dimakin-makin gimana gini Saya aduin ke Komnas Perlindungan Paket Iya Saya aduin ke kantor saya kan Belang aduin aja emang saya udah SOP kan Oh iya SOPnya seperti itu Iya kadang pernah juga customer Dia ngirim barang Jadi nyampe dua hari marah-marah Mas kok Kemasnya Iya kok Lampet banget sih Barang dari tanggrang kan Dia ngirimnya Ibu pake yang kilat tapi yang reguler Pake reguler Biasa sehari Tapi Apa perlakuan customer Yang paling jong tuh apa? Pernah diapain yang dimaki-makinya gitu Sesuai Kayak yang beredar sekarang gak sih Yang lagi viral itu Ada gak sih? Alhamdulillah kalau buat dimaki-maki Yang gara-gara COD-nya sih Gak pernah Cuman kalau maki-maki Bahan salah kirim Atau mencet bel Mencet bel mulu Sering banget Kayak suka dukanya bewan Kadang-kadang saya enggak mencet bel Sekali gak keluar Sekali lagi Diterakin Mas sabar dong Saya dari dalam jauh rumahnya Oh iya Oh mungkin rumahnya ngambung Sama rumahnya yang satu di belakang Gitu Dia soalnya kalau gak salah Ruang tamunya tuh Jakarta Barat Oh Jakarta Barat Mas dapurnya udah Jakarta Timur Bukan lagi ya Ibu pake yang lawat Saya kan gak tau Saya mau ngantepakit lagi Lebih-lebih-lebih mulu Dimarah-marah Ngantepakit Harus kudu kuat iman Kenapa memang Emang Emang banyak yang menggoyahkan imannya Mas Arvan Cuman ngantepakit doang Pakit doang loh Kadang namanya Ngantepakit Apalagi terkhusus di daerah Raublong Di Binus itu kan Lu mah gue Oh iya Di Raublong Iya Gue dulu pernah tinggal di Jakarta Barat soalnya Di pengadegan Oh lu pengadegan ya Jadi sering tuh ke daerah-daerah situ Ada apa yang menarik di Raublong Selain silat-silat singkli Ada apa disitu Aku penasaran loh Ya Ya Bisa dibilang kan Itu kebaikan kos-kos Enggak kalo mau nangis nangis aja Gak apa Tapi matanya kayak berbinar-binar Ini kayaknya sedih deh Apa sih gimana ceritanya Sedih atau ngaceng nih Dari sekipada jangan Gak apa-apa Ini menarik Ini menarik Kadang ngantepakit Tok-tok Mas sebentar ya Saya lagi mandi Oh Terus Ketika dia bilang Lagi mandi Tunggu Tunggu dulu Dia nengok apa di jendela gitu Di jendela gitu Tenggak lagi anduk Dia buka pintu Oh dibuka Dia ngumpet dibuka pintu gitu Oh gitu Paketnya begini Ngelarin tangan Ngelarin tangan Ngelarin tangan Ngelarin tangan Oh berarti gak ngintip lewat jendela ya Enggak Langsung buka pintu aja Terus Mas tunggu mas Gitu suaranya mirip gak Sama sih Mas tunggu mas Saya lagi mandi Ambil paketnya Ambil paketnya Disuruh tunggu karena COD Enggak COD Emang penjaga kosal yang gak ada Saya langsung naik ke kamarnya langsung Lantai tiga Aduh Tapi gak capek dong Enggak dong Semangat 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 Begitu Itu memang penjaganya gak ada Apa memang kamu bius Emang-emang gak ada penjaganya Ini sih Apa penjaganya Cek Ini dia jodoh gue Akhirnya Kadang yang udah lemes Malah jadi semangat lagi Itu pas lagi momen Momen Goya Iman tuh lagi lemes ya tuh Tiba-tiba Iya lagi lemes gak terpakai kan Aduh Gak ada penjaganya Naik ke lantai tiga Tiba-tiba 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 di atas Ceweknya cantik lagi Cantik ya Cantik Terus apa yang terjadi ketika Nunggu Akhirnya buru-buru aja Takutnya ngeri hilap doang Oh gitu Pernah hilap emang? Enggak pernah sih Karena kan masih menjaga nama baik Perusahaan Kita kan sebatas Cuman ngantar paket doang Menjaga SOP-nya Tau gak sih penghasilan Untuk jadi seorang kurir itu berapa? Kalo gaji sih UMR UMR Jakarta? Iya Lumayan berarti ya? Alhamdulillah Lumayan Dapet UMR Jakarta kan lumayan ya? Betul Iya lumayan Hampir 4 juta ya? 4 juta 4 tujuan 4,7 ya? Ada jenjang karirnya gak sih? Maksudnya kan lu kurir terus selama 7 tahun? Pernah ditawarin jadi Kayak leader gitu kan Di dalam ah gak mau Karena gak perlu di dalam tuh gak enak Enakan di luar Tapi gajinya lebih tinggi Mungkin Gak juga sih beda-beda dikit Cuman kan namanya tekanan dari atas kan lebih kuat gitu Kita mendingan capek tenaga Daripada capek pikiran Batin Mendingan capek badan Daripada capek batin Odeh ada orangnya modelnya begitu Iya Waktu kalo di dalam itu kan Lalu itu ngurusin orang Kita jepunya Ngurusin hidup kita sendiri Ngurusin orang Leader itu capek tenaga Pikiran capek Menurusin kurus Jadi kalo di jalan kita mau mampir kemana Kemana bebas Gak ada Kan gak ada atasan gitu Kalo di dalam itu kan kayaknya Gimana gitu Pasti dong Dalam hidup itu kan ada high risk high return Jadi kayak Semakin tinggi resiko Semakin tinggi juga Pendapatannya juga Nah kamu orang yang gak mau terlalu Di bawah Ambil resiko Ambil resiko gitu ya Udah mau aman aja Men-aman aja udah Men-aman Men-aman Sepuluh tahun ya Satu dekade bisa dapet Kalau dukantres saya Kalo udah 10 tahun tuh Dumrohin Dumrohin Iya Jadi seluruh karyawan di Indonesia itu Kury itu bener dumrohin Jadi makanya loyal lah ya Mas Arvan sama perusahaan ini Jadi memang pengalamannya 7 tahun tuh Pasti beragam banget kan Banyak banget Suka dukanya Kalo tadi Yang dimarahin sama customer Iya Tapi kalo dinakalin sama customer Pernah gak? Ada ketawanya Ketawa-ketawa Gak begitu Aduh Aduh Akan COVID gak? Tindakanin Aduh Bernah gak? Kalo bilang Gak ada Gak tampol ya Lo ketawa udah panjang banget loh tadi Gak mungkin loh Jangan ditutup-tutupin disini Bapak pun udah berlalu Udah berlalu Gue pasti yakin nih Ada tau ceritanya nih Yang digoda-godain sama Jendis-jendis kan Masih cakep-cakep Cuma pake dasar doang Masih iya loh Gak agak ngeces Ngeces juga kan Gini-gini Masuk aja dulu Gak apa sih Masih juga Ini yang perusahaan Kentut Bagaimana gitu masih normal Ada dong Duduk bentar Gak bisa dikodex Gak ada juga Ada Ada pernah kali Mainnya malam Gak main kerumahnya doang Oh main lagi Di luar kerjaan Main kerumahnya Keluar juga kan Berarti kan itu Di luar jam kerja Dan atas dasar Suka sama suka Sama customer Gak ada embel-embel perusahaan Di situ Udah pribadi dong Iya Dateng ke rumahnya Malam-malam Ya keluar bapaknya Gak jadi dong Gak jadi Jadi Gak pernah Bapaknya kan Mau nganter paket mas ya Enggak pak Nih Karena kan emang udah biasa Ngan bapaknya Mau nganter paket juga mas Enggak pak Nih mau ketemu Nih anaknya Begitu Oh Padahal lu udah gak pake Seragam itu ya Masih dikenali Kok bisa sih Cuman Dia langsung bilang paket gitu Padahal lu udah ganteng banget ya Emang Itu bapaknya gak ngambak Lu ngecengin Anaknya Mau ketemu anaknya Enggak Orang tua sih ya Terseragam anaknya Yang penting dibawa bener aja Kalau itu ini cerita yang Awal-awal yang sama customer itu Akhirnya jalan bareng Iya Oh itu Kita nyangkep semua Pokoknya cerita lu dari lu Ervan Pokoknya gitu Kalau bagian jamnya kayak gimana sih Untuk pengantaran paket itu Kayak satu hari aja bisa 80 80 Kalau biasa sih Kita dari jam 8 jam 9 Kalau rapi ya Serapi aja kadang maghrib Udah kelar Udah kelar Coba sebenarnya ya Kalau wilayahnya deket Deket Karena dibaginya kayak gitu Karena udah tau Besok rumah ini Besok rumahnya 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 Apa pernah juga kita ngantar ke rumah Artis-artis juga Eh pernah ketemu artis ya? Sampai Santra Dewi Santra Dewi Uh cakep Uh cakep dong Cakep Ketemu Santra Dewinya langsung ya? Santra Dewinya Dibilang gimana? Kok bisa ya ketemu Santra Dewi? Ketemu itu rumahnya? Lepas banget lagi Emang ada rumah Cuman jarang ketemu di jarang Tidak kelapa dua? Iya bener Ini nerima langsung beliau? Iya Pernah beliau Kebanyakan pembantunya sih Pas-pas lagi dia Malah mau keluar Dia nerima Terus Alvan Selain jadi kurir Ada kerjaan sampingan juga gak? Kaling bawa ambulan Hah?